Dan itu udah sekitar 6 bulan atau setahun udah ngelakuin lockdown dan gak bisa keluar Dan om aku tuh sakit, om aku tuh sakit, keluarga aku tuh sendiri, om aku doang tuh sendiri Karena dari kecil aku sama nenek, nenekku sendiri di rumah, gak ada siapa-siapa, gak ada yang ngurusin Ya aku harus pulang, aku harus nekat gitu Karena even aku minta izin, pasti aku gak bakal diizinin Karena pasti kondisi orang tua, dulu lagi melanjut-melanjutnya covid itu dari orang tua Kalau aku diizinin, pasti aku gak bakal diizinin Jadi aku nekat pulang tanpa izin Jadi, kalau amit-amitnya nenekku kenapa-napa, kan PBS juga gak bisa tanggung jawab Jadi, aku lebih kayak ke orang tua lah Karena, ya, aku bisa nyari rezeki tuh dimana aja Gak cuman di Plak Nas, gak cuman di Bas Binton Dan gak ada sembanding harga achievement aku sama orang tua kulah gitu Ya aku lebih pilih orang tua, sebenernya gitu Makanya aku pulang, udah nekat Nah, kenapa aku bisa ketahuan? Sebenernya aku gak ketahuan Aku gak ketahuan, guys Tapi, aku disuruh ngaku dan jujur Akhirnya, kalau aku bohong, kalau aku bohong, aku bisa bohong Tanpa ada bukti Tapi, aku jujur Aku bilang ke BPN Iya, aku pulang Aku minta maaf ke semuanya Sebesar hati aku Aku gak malu Aku ngelakuin juga Karena aku gitu Aku ngelakuin itu karena aku keluar Aku tanggung jawab Depan mereka, semua aku minta maaf Aku udah jujur Ya, aku pulang karena orang tua aku sakit Jadi, aku pulang Jadi, kena scorching Tapi, aku comeback lagi to Plak Nas Dan, change kayak ketua kepala Plak Nas Ya udah, pas ke QCC diganti, aku dibuang gitu aja Tanpa ada Reason Dan aku agak shock Mereka gak ada reason kenapa Kenapa aku keluar dari tim national team Jadi, aku tuh sebenernya digantungin waktu itu Waktu aku di scorching dan aku sempet comeback to Plak Nas Terus, sempet pulang gara-gara tahun baru, ya kalau gak salah Tapi, gak ada pemanggilan-pemanggilan nih digantung Eh, ternyata tiba-tiba ganti pengurus Orang tua aku sakit Udah nih, udah oke Udah latihan juga Eh, tiba-tiba kan dikerupi pulang tuh Dan, tiba-tiba diganti pengurus Yaudah, pengurusnya gak mau tau apa-apa Gak mau tau apa-apa tentang masalah aku Dan, taunya tuh masalah aku yang kayak keluar Yang ngelanggar gitu Tapi, tanpa rawai reasonnya tuh mereka gak mau tau Dan, yaudah keluar aja Dan, aku juga gak tau reason aku tuh kenapa keluar Gitu, aku digantungin Yaudah, gimana? Aku gak mau out, guys Sebenernya aku tuh gak mau out Dan, aku tuh masih pengen mengejar 2024 Olimpik Sumpah demi Allah Rasulullah itu ya Pas, pada tahun baru tuh Aku tuh ngomong dalam hati kayak Wah, ini sih tahun baru Gue harus lebih baik daripada tahun sebelumnya Gue pengen bukuin dan Insya Allah pengen kayak bawa partner gue tuh ke 2024 Olimpik Walaupun gak bisa di 2020 Ya, seenggaknya gue main 2024 Olimpik Ini berarti Allah berkandang Kandang lain kan Ya, berarti gue harus Kodoruluhnya gue harus Melewati Keluar panas dengan Kejelekan gue Tanpa yang ditahu Tanpa ya, apa sih? Tanpa ditahu Masalahnya harus kayak gini Masalahnya harus keluar dulu Apa dulu Baru dikeluarinya Mungkin kan bisa aja Bisa aja kan ada orang Yang dikeluarin dari platnas itu Tanpa prestasi Bisa aja Dikeluarin platnas itu Karena males-malesan Karena cuma pengen Di platnas aja Gak ada tujuan gitu kan Ketiga, karena cuma pengen Dapet duit dan lain-lain juga ada Dikluarin Ya, kelima masalah Gitu loh Ya, aku dapetnya di bagian masalah guys Aku udah latihan semangat Aku alhamdulillah latihan Latihan teknik itu gak pernah mis Latihan fisik Selalu semangat Aku latihan selalu semangat Pertandingan selalu semangat Gitu Ngasih yang terbaik Ngasih terbaik Ngasih terbaik Apa, passion gitu Kayak masi nakal Dan lain-lain gitu kan Nah Mungkin Allah masih Udah Udah cukup disitu Tapi Apa nih yang buat bikin lu keluar Supaya lu bisa keluar Berhenti di Di Passion lu ini Ya Allah gak sih Aku buat masalah gitu loh Yaudah nih mah Baik lagi ke yang di atas guys Baik lagi yang di atas Terima kasih